Markus 16 ayat yang ke 17 dan 18 Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka akan mengusir setan-setan demi namaku Mereka minum racun maut mereka tidak akan mendapat celaka Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh Kalau kita baca Alkitab di surat Timotius Ketika Paulus menuliskan hal-hal yang sangat penting Ketika dia berkata dia sudah mencapai garis akhir Dia sudah menyelesaikan pertandingan yang baik Sebelum dia meninggalkan dunia Maka dia kasih pesan-pesan penting Sebagai orang yang sudah dididik Tuhan Dipakai Tuhan luar biasa Kesaksiannya banyak sekali orang diubahkan Pelayanannya berkembang Lalu dia sampaikan beberapa poin penting Di antaranya tentang firman Tentang firman Tuhan Dan dia bilang di 2 Timotius Surat Paulus kepada Timotius yang kedua Di pasal ketiga Dia bilang begini ya Segala tulisan yang diilhankan Allah Memang bermanfaat untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan Memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran 2 Timotius 3 ya Ayat 15-16 Lalu dia bilang Dengan demikian Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik Tapi sebelum ayat itu Dia juga bilang begini Ingatlah bahwa dari kecil Engkau sudah mengenal kitab suci Yang dapat memberi hikmat kepadamu Dan menuntut engkau oleh iman Kepada keselamatan dalam Tuhan Yesus Nah kalau kita dengar firman Baca firman Yang biasanya paling mudah ditangkap Itu kalau sudah dibuat poin-poinnya 1, 2, 3 3 hal untuk berhasil 3 hal untuk doa kita dapat dijawab oleh Tuhan Dan itu Benar sekali Tidak salah ya Tapi Kita secara pribadi Perlu menggali Tidak hanya mendengar yang dikotbarkan Yang dibuat sederhana Dibuat simple Secara pribadi Kita mesti belajar membaca lagi Merenungkannya Sehingga firman itu bukan sekedar aturan saja Tapi seperti tadi ayat yang saya katakan Ingatlah Bahwa dari kecil Engkau sudah mengenal kitab suci Beberapa orang mungkin disini dari kecil Karena orang tuanya sudah mengajarkan baca firman Dari kecil sudah mengenal kitab suci Sudah kenal kita Tapi sebagian mungkin pada usia remaja Atau usia yuk Atau usia milenial Misalnya jaman sekarang Tidak terlambat Tidak terlambat Nah itu muncul Nah itu muncul kalau kita banyak baca firman Kata keselamatan dalam bahasa yunaninya Atau diselamatkan Ada kata kerja Ada kata kebenda Soteria atau suzu Itu diterjemahkan di Alkitab Tidak hanya diselamatkan untuk nanti Tidak masuk merangka Tapi juga berarti diselamatkan dari sepumala petaka Itu diterjemahkan juga Disebukan Dipulihkan Itu janji Tuhan Kita datang ke gereja Tidak hanya mendengar satu pengajaran Yang ini boleh Yang ini enggak Tapi kita diajar bagaimana Menemukan Tuhan dibalik firman Yang kita baca atau kita dengar Karena kalau kita Dengar dia bicara kepada kita Firman itu bukan sekedar pengetahuan Logos Satu cara berpikir Satu sistematika berpikir Yang didasar firman Tuhan Tapi firman itu menjadi Berbicara secara pribadi Menjadi remah Sepertinya Tuhan ngomong langsung Kepada kita Pada saat itu Nah dari remah itu Muncul iman Waktu remah itu datang Waktu firman itu berbicara kepada kita Keputusan mau percaya apa enggak Itu ada pada kita Waktu kita putuskan Ya saya mau percaya Nah itu iman yang muncul disitu Mulai tumbuh Seperti benih Yang mulai Tumbuh Butuh waktu Ada yang cepat Ada yang butuh waktu lama Tergantung itu Untuk apa Iman yang muncul itu Sama kayak Sudah keterima di sekolah kedokteran Ya perlu masuk sekolah kedokterannya Perlu belajar Sampai nanti Jadi dokter Ya Ada jajah Tuhan Mungkin kamu akan jadi dokter Tapi mesti masuk sekolahnya Mesti ikuti prosesnya Berdengar firman juga begitu Kalau kita cuma sampai di pengetahuan Buat apa Rugi besar Kita tahu banyak Kita bisa memilah-milah Oh ini tentang ini Ini begini Ini boleh Ini enggak Itu perlu Tapi coba maju lebih dalam Baca firman begitu lupa Temukan Tuhan Di balik firman itu Sehingga firman itu Bisa menjadi hikmat Yang kita butuhkan Untuk keperluan kita Sehari-hari Dan lebih lanjut lagi Firman itu Bisa menjadi iman Nah iman ini Menarik Hal-hal yang mustahil Yang tidak bisa diselesaikan Dengan kemampuan manusia Nah itu yang membedakan kita Dengan orang lain Itu yang membuat Ibadah kita ini Berdampak Bukan sedekat peraturan Yang kita dengar Tapi ada kehidupan Di balik itu Nah Markus 16 Berkata Tanda-tanda ini Akan menyertai Orang yang percaya Markus 16 ayat 17 Ya Mereka akan mengusir setan-setan Dalam namaku Mereka akan berbicara Dalam bahasa yang baru Bagi mereka Mereka akan memegang Ular Dan sekalipun mereka Minum racun maut Mereka tidak akan Mendapat celaka Lalu mereka akan Melatakan tangan Atas orang sakit Dan orang itu Akan sembuh Bagian ini Selain kali Dikesampingkan Itu jadi Apakah kita cuma mendengar Seperti cerita sekolah Minggu Atau Atau Cuma pengetahuan Saja Atau Kita alami itu Kalau ada yang sakit Di rumah kita Ya Bagus ya Minum obat itu perlu Tapi mungkin sebelum itu Coba belajar Tumpangkan dulu Tumpang tangan Karena ada Janji Tuhan Di sini Masalah nanti Minum obat Atau ke dokter Itu gak apa-apa Bahwa kita Mau minum obat Atau kita mau Kedokter Itu artinya kita Mau sebu Betul kan Itu hal yang wajar Kalau kita Mau sebu Karena itu Jangan berpikir Bahwa Tuhan Kirim penyakit Buat kita Bukan dari Tuhan Sebab kalau kita Bilang penyakit Dari Tuhan Jangan minum obat Karena nanti Melawan kehendak Tuhan Ketika kita Baca Firman Tuhan Kadang-kadang Gak cukup sekali Berkali-kali Itu seumur hidup Kita baca Renungkan Firman Tuhan Ayat 17 Saya ulangi lagi Tanda-tanda ini Akan menyertai Orang yang percaya Gak dibilang Tanda-tanda ini Akan menyertai Para pendeta Gak dibilang Tanda-tanda ini Akan menyertai Para kembalas Dan gereja Gak dibilang Tanda-tanda ini Akan menyertai Para full timer Gak dibilang Bahwa tanda-tanda ini Akan menyertai Para pendoa Enggak Yang dibilang adalah Tanda-tanda ini Akan menyertai Orang-orang Yang percaya Apakah itu pendeta, kalau dia percaya, tanda-tanda dia akan menantai karena sebagian pendeta dia tidak percaya dia kalau tidak percaya, ya tidak jadi itu gerbang awalnya adalah percaya nanti setelah percaya, ada step berikutnya dulu waktu saya tes dulu saya SMA keterima di satu kampus pada saat itu saya nekat, cuma saya mau kampus itu dan jurusan itu jadi pilihan kedua saya kosongkan, tidak pilih yang lain waktu keterima itu antara percaya dan tidak percaya betul tidak ya macam namanya betul tidak ya, ada nama yang sama tidak untungnya saya percaya karena memang dapat selat panggilan terus lalu dapat mendaftar kalau saya tidak percaya ah bohong kalian saya tidak masuk disitu percaya dulu begitu percaya bahwa surat panggilannya mendaftar bahwa ijasa semua diperiksa waktu itu masih kartu mahasiswanya cuma kartu doang ada blank tulis nama masih percaya belum merasa jadi mahasiswanya takut jangan-jangan salah semester berikutnya kalau tidak salah baru di print kartu mahasiswanya wah keren ada foto disitu tapi saya sudah jadi mahasiswa disini tapi saya terus harus masuk kuliah ikuti terus belajar ujian harus lulus tingkat satu karena kalau tidak lulus drop out keras sekali peraturan ada masa ketika ujian saya ujian kimia nilainya 45 kalau tidak salah yang lain bagus-bagus yang itu kacau sekali wah itu saya takut sekali takut di drop out saya tidak bisa selesai dari kampus itu ada kakak rohani yang ajarkan ayat-ayat firman Tuhan salah satunya ayat yang hibur sekali di 1 Perintah 10 yang 13 pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan bias yang tidak melebihi kekuatan manusia sebuah pahala setia karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobain melampai kekuatanmu pada waktu kamu dicobain ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungi itu ayat saya gua ajar terus dulu ada kartu ayat hafalan ya saya renungkan sambil saya belajar terus benar terus apa ya belajar dunia saya doa saya percaya ujian di Tuhan saya pasti bisa ya ini lulus ya dapet C kalau gak salah tapi semester berikutnya dosennya diganti dosen kita yang banyak mahasiswa kesandung disitu diganti sama dosen lain yang lebih hebat ya profesor ngajarnya lebih bagus dan untuk jurusan saya kimia gak prioritas jadi malah semester berikutnya nilasnya bagus sekali itu contoh bagaimana percaya lalu ada langkah selanjutnya sampai akhirnya selesai ya lebih sudah ada saya punya kakak rohani ya kakak kelas beda julusan selesai lima tahun mungkin sampai sekarang saya gak lupa ya pengalaman ketika dia memberi kesaksian di persekutuan mahasiswa kristen di Dampus Dampus dia bilang begini waktu itu dia lulus sarjana muda ya Sarmut dulu ada tingkatannya ya Sarmut itu paling cepat lulus tiga tahun paling lama lima tahun kalau lima tahun gak Sarmut drop out lalu total kuliah maksimum tujuh setengah tahun kalau gak lulus tujuh setengah tahun drop out keras sekali nah ini kakak jurusan beda ini ya jurusan kimia mana masih berapa saat dia beri kesaksian waktu dia lulus sarjana muda sampai sekarang saya gak lupa dia nangis di depan dia kesaksian dia bilang begini ketika dia ujian dia gak lulus dia belajar lagi dengan susah dia bilang Tuhan teman-teman saya ada yang gak belajar ini hanya bisa saya udah susah bayang kadang-kadang malah gak lulus itu sampai nangis loh kesaksian di kampus itu ya teman-teman yang kuatkan ayo kamu bisa kamu bisa belajar kerjaan tugas akhirnya lulus saya hadir waktu dia kesaksian dia lulus sarjana muda lima tahun pas habis itu dia teruskan lagi dan ketika dia jadi sarjana kalau ambil apotek saya hadir dia kesaksian lagi tapi sudah lebih kuat yang paling dramatis itu waktu dia lulus sarjana muda dia kesaksian saya gak lupa sampai sekarang bagaimana dia putuskan tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi dia dan mau dia lakukan bagian dia dengan baik dan Tuhan akan menolong dia buka jalan dia maju terus dan akhirnya dia lulus percaya itu amal dan itu gak bisa dipaksakan setiap orang itu punya keputusan mau percaya tapi Tuhan yang bilang begini di Yohanes 8 ayat 31 kalau kita sudah percaya ada hal-hal berikutnya yang perlu kita perhatikan supaya apa yang Tuhan janjikan itu bisa terjadi dalam hidup kita Yohanes 8 ayat 31 Tuhan bilang begini maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya dia ngomong kepada orang-orang Yahudi kalau bahasa sekarang ini Yesus itu bicara kepada gereja atau kalau spesifik di tempat ini di tempat ini Tuhan Yesus berbicara kepada gereja tapi gak semuanya kan percaya tapi dia bilang kepada yang percaya kan dikatakan katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya jadi dari sebanyak sebagian orang Kristen yang di gereja dengan firman Tuhan gak semua mungkin percaya nah kepada yang percaya Tuhan bilang begini kalau kamu tetap dalam firman kamu benar-benar adalah murengku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memperdekakan kamu jadi ada prosesnya pertama itu percaya putuskan untuk percaya lalu tetap dalam firmanku artinya gak cukup kamu percaya sudah sampai disitu ada proses lainnya yang harus dilakukan ada follow up nya sama seperti saya bilang tadi ketika saya keterima percaya apa enggak dapat surat yang percaya oke saya datang saya dapat sudah jadi masih surat habis itu saya harus belajar ikuti proses sampai akhirnya lulus butuh waktu kalau saya gak ikuti ya gak selesai kalau yang mulai ke dokter kalau dia gak teruskan belajar sampai selesai ya gak jadi dokter pertama putuskan untuk percaya yang kedua tetap dalam firmanku saya punya terjemahan amplified bahasa inggris ini menarik sekali dalam terjemahan amplified dikatakan begini Jesus berkata Yesus berkata kepada orang-orang yang mudi yang sudah percaya pada dia if you abide in my world kalau kamu tetap dalam firmanku continually obeying my teachings terus menerus ikuti dan taat pengajaranku and living in accordance with them hidup hidup sesuai dengan pengajaran yang sudah kamu terima itu terus menerus izinkan itu mengubah hidup kamu dan maka you are truly my disciples kamu benar-benar dalam muridku jadi prosesnya itu pertama percaya lalu ikuti apa yang Tuhan ajarkan hidup hidup seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita step by step kita benahi hidup kita ikuti apa yang baik maka kamu akan menjadi muridku bahasa inggrisnya itu disciple di dalamnya itu terkandung kata disiplin nah kalau seorang murid itu bukan segedar orang kayak jemaah gitu ya murid itu kalau sekolah dia sudah bayar dia mesti belajar dia mesti ikuti aturan kalau gak nurut dia bisa gak lulus ujian bahkan bisa deko dikeluarkan dari sekolah dari kampus ada pendidikan ada disiplin nah bagi yang masih usia muda baru lulus SMA sudah masa kuliah mungkin usianya sekitar 20an coba perhatikan baik-baik Tuhan pakai orang-orang muda di Alkitab itu dari sejak muda ada yang namanya Yusuf ada yang namanya Daniel Sadran Nisa Abed Niko ada yang namanya Daud sudah dipilih diurangi Tuhan akan jadi raja tapi ada proses yang dilalui dan itu gak enak seringkali John Maxwell itu dia belajar kemimpinan itu sekian kurang dia izinkan diri dia untuk belajar dari banyak orang bahkan orang-orang yang hebat dia undang untuk makan siap bersama dia teraktir untuk dia wawancarai poin-poin apa yang dia bisa pelajari dari orang-orang tersebut sekarang dia dikenal sebagai salah seorang pakar leadership lalu ada yang bilang gini aduh Pak John Pak Maxwell coba saya dengar apa yang anda ajarkan itu 30 tahun yang lalu 40 tahun yang lalu aku pasti itu akan bermanfaat sekali buat saya terus John Maxwell bilang 30 tahun yang lalu saya belum tahu apa-apa itu saya kumpulkan hari demi hari jadi artinya ayo sesuaikan hidup kita seperti firman Tuhan apa yang kita tahu baik ayo terus melakukan itu sesuaikan dengan apa yang Tuhan beritakan jadilah muridku orang-orang yang dibentuk dengan disiburin dan kalau kamu menjadi muridku hanya murid kamu akan tahu kebenaran kamu gak hanya mendengar firman tahu di otakmu tapi kamu akan memahami dan mengalami kebenaran tersebut dan kebenaran yang kamu ketahui itu akan membuat kamu merdeka kamu tidak hidup di bawah aturan lagi kamu di atas itu itu menjadi gaya hidup kamu kalau yang yang laku merah kalau itu kita mesti berdasarkan ada hukumannya apa enggak tapi kalau sudah jadi gaya hidup ya benar gak ada kunisi pun udah kuning siap-siap orang merah berhenti itu cuma contoh ada banyak hal yang lain itu dibentuk hari demi hari bagian selanjutnya dari ayat ini mengatakan and you will know the truth regarding salvation kamu akan tahu kebenaran tentang keselamatan kamu itu akan diluputkan oleh Tuhan dan the truth will set you free from the penalty of sin kebenaran yang kamu ketahui akan membuat kamu terhindar dari akibat dosa kamu gak perlu ditangkap polisi misalnya karena melanggar lampu walonitas karena kamu sudah nanti saya gak perlu terobos kamu kamu akan bersikap sama entah ada bos kamu atau enggak kamu bersikap sama itu mungkin hal-hal yang kadang-kadang kita abaikan nah janji Tuhan di Markus 16 tadi tanda-tanda yang menyertai orang percaya itu dimulai dari keputusan kita untuk percaya lalu ikuti terus apa yang Tuhan jadikan di firmannya itu jadi bagian hidup kita lalu akhirnya apa yang dijadikan termasuk mendoakan orang sakit dan orang itu akan sembuh itu menjadi hal yang wajar bukan hal yang aneh padahal bagian yang dia cinta waktu dia putuskan percaya firman itu dia mulai doain orang apakah sembuh langsung enggak juga tapi dia bilang ini firman Tuhan saya percaya ini firman Tuhan kalau enggak jadi ada yang salah dalam hidung saya saya mau belajar saya mau terus lakukan akhirnya tiba saat dimana ketika dia doakan orang sakit orang orang itu sembuh terus kalau sampai enggak sembuh dia belajar dia konseling didoakan masalahnya apa sampai ketemu akarnya dan sejak saat itu dia cerita dia doain orang selalu sembuh kadang-kadang enggak perlu doain di konseling ketemu akar masalah yang apa orang itu enggak didoain dia sembuh sendiri ini janjian Tuhan berikan untuk setiap orang percaya bukan hanya buat para pendeta atau buat kita semua yang percaya amin